Thumbnail sangat menentukan apakah videomu akan ditonton orang atau tidak. Pada video ini kita akan belajar membuat thumbnail ala channel populer yaitu Bang Baimpaula atau biasa disebut dengan panggilan Bapau. Tapi sebelum mulai pastikan kamu sudah subscribe dan menyalakan notifikasi. Pertanyaan buat kamu, sudah pernah nonton video Baimpaula atau belum? Tulis di komentar. Baimpaula adalah channel nomor 1 di Indonesia dengan 712 video, 14,1 subscriber, dan sudah ditonton sebanyak 1,8 miliar kali. Ini adalah channel Bang Baimpaula. Dan jika kita perhatikan disini thumbnail-thumbnailnya memiliki pola yang serupa. Kita akan belajar membuat thumbnail Bang Baimpaula menggunakan Adobe Photoshop. Di sini sudah saya siapkan sebuah file dengan beberapa thumbnail. Ada 5 thumbnail dari Bang Baimpaula. Kita akan mulai dari yang paling bawah. Ini sudah saya samakan fontnya. Jadi nanti teman-teman pakai font ini saja. Silahkan unduh di deskripsi. Baik huruf maupun PSD-nya. Tentang settingnya juga nanti otomatis akan kelihatan sendiri. Ini biar cepat saja. Untuk membuat seperti ini, teman-teman silahkan ubah warnanya menjadi putih. Lalu di bagian tengahnya silahkan ganti warna merah. Oke, kira-kira seperti ini. Dan hurufnya diperbesar. Misalnya 170. Maka akan jadi jenis huruf seperti ini. Skip kita lanjut ke yang kedua. Ini saya undo dulu dengan ctrl A, L, T, Z. Nah, untuk membuat seperti ini, teman-teman nanti tinggal duplikat saja. Dengan menekan alternatif dan panah ke atas. Sehingga menjadi dua. Yang atas silahkan tinggal ganti warnanya menjadi warna kuning. Kuningnya saya paskan saja. Ya, kira-kira begitu. Besar hurufnya atau lokasinya silahkan diatur. Ini akan saya hapus lagi. Biar cepat. Kemudian yang ini sama. Ini juga sama. Teman-teman tinggal tekan alternatif. Lalu seret kursornya ke bawah dan akan terduplikat. Lalu buat hurufnya yang di bawah menjadi lebih kecil. Dan yang di atas warnanya beri warna kuning. Seperti itu. Saya akan hapus lagi. Kemudian. Spesial lebaran. Jadi ini begini. Saya akan buat satu layer sendiri saja lah. Biar tidak bingung. Saya akan buat sebuah layer. Yang saya isi kotak berwarna kuning. Pakai gradient. Pen bucket. Maaf. Select. Deselect. Di atasnya ini tinggal kita tulis. Spesial lebaran. Tanda seru. Tulisannya belum kelihatan. Karena ini masih warna kuning. Kita ganti warnanya menjadi merah. Ambil sampelnya saja deh. Nah di huruf ini dia tidak miring. Jadi dia tegak. Kemudian kita coba atur besarnya. Oke. Kemudian kita ke efek. Kita beri stroke. Ups. Ups. Mana stroke. Stroke. Oh ini. Kita huri stroke. Sedikit saja. Ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita bisa seleksi huruf ini dan layer ini. Layer kotak ini. Dengan menekan tombol shift agar terseleksi dua-duanya. Kemudian kita transform. Klik kanan. Free transform. Klik kanan. Skew. Kemudian naik ke atas. Kemudian klik kanan. Rotate. Set. Setelah selesai tinggal kita klik centang. Jadi. Oke. Lima thumbnail sudah selesai. Sekarang menghapus background. Ini akan saya hapus. Huruf-huruf ini. Menghapus background. Saya sudah siapkan satu foto. Bongkar rumah Pak Selamat. Ini akan saya arahkan dulu ke bawah. Hehehe. Cara paling cepat untuk menghapus background menurut saya. Walaupun banyak cara lain. Teman-teman silahkan klik tombol ini. Magic wand. Dengan pengaturan default saja. Agar terseleksi bagian backgroundnya. Setelah terseleksi semua. Tekan delete. Kemudian ke select dan deselect. Untuk memberikan bayangan putih. Silahkan teman-teman ke efek. Ups. Lalu pilih outer glow. Outer glow-nya pastikan warnanya putih. Sehingga sama. Nanti teman-teman tinggal atur tuh besarnya kira-kira seberapa glow-nya. Jika dirasa sudah cocok. Teman-teman tinggal klik OK. Terima kasih telah menonton video ini. Cek juga video-video saya lainnya di sebelah sini. Subscribe jika belum. Tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau saran untuk konten berikutnya. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya.